selamat menikmati 11 telur dan 2 ikat bayam jadi 2 menu buat seharian langsung aja ya ini bahan dan bumbunya ini adalah 2 ikat bayam yang sudah saya cuci bersih saya sisihkan terlebih dahulu ya kemudian menu yang kedua ini adalah 11 telur ayam negeri dan bumbunya ini 150 gram cabai campur kemudian ada 200 gram tomat 5 siung bawang putih 5 siung bawang merah ini nanti untuk 2 menu ya dan ini saya tambahkan dengan 1 ikat kemangi ini kalau gak ada gak apa-apa gak usah ya pertama saya haluskan dulu tomat cabai ini saya akan masak terlebih dahulu telurnya ya saya sisihkan sedikit cabainya dan sebagian tomat bawang merah dan bawang putih kita haluskan dulu cabai dan tomatnya ya setelah kita haluskan kita sisihkan terlebih dahulu iris bawang putih bawang merah dan tomat nah ini bawang putih dan bawang merahnya separuh untuk bumbu bayam separuhnya untuk bumbu telur ya nah ini sebagian cabainya 3 buah cabai saya iris-iris untuk bumbu bayam langsung kita masak pertama saya pecahkan semua telurnya ke dalam wok atau wajan penggorengan nah ini saya akan masak dengan api yang kecil tutup kecilkan api dengan api terkecil dan masak sampai mateng atau sesuai selera saya masaknya menggunakan wok dari stain cookware aduh ini enak banget ya jadi anti lengket jadi gak takut gosong dengan api sangat kecil ini agak lama ya kira-kira 10-15 menit hasilnya seperti ini nah ini saya potong-potong ya karena yang makan banyak hehehe lalu saya balik agar matengnya merata nah ini udah cantik banget warnanya ya setelah itu saya angkat angkat sisihkan lalu kita siap masak ya masukkan bawang putih bawang merah sebagian ya sisakan untuk bumbu bayamnya lalu ditumis sampai bawang putih dan bawang merahnya halus eh kok halus wangi lalu masukkan cabai dan tomat yang sudah kita haluskan lalu kita tumis lagi bersama-sama sampai langunya hilang nah ini dua buah kuning telur saya ikutkan ya karena tadi dia lepas dari cangkangnya eh cangkang ya salah setelah itu saya tambahkan dua sendok teh kaldu bubuk sebagai penyedap rasa tumis lagi atau oseng sampai aromanya sedap dan jangan lupa ya dicobain setelah oke rasanya pas kita aduk sebentar agar lebih nyatu lalu kita masukkan telur yang sudah kita goreng tadi setelah itu tutup ya agar bumbunya nyatu dan aromanya itu nyebar ke dalam telurnya nah ini airnya airnya habis ya sehingga asamnya akan berkurang tomatnya akan mengurun rasa gurih asam-asam gurih sedap aduk 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 sayangnya telurnya kurang rapi tadi motongnya setelah itu tambahkan dengan kemangi aduk aduk sebentar dan layukan kemanginya kira-kira satu menit setelah masuk satu sampai dua menit setelah itu matikan kompornya dan menu pertama siap jadi deh telur rica-rica ini ya telur balado kemangi setelah itu kita masak menu kedua masukkan bawang putih dan bawang merah yang sudah diiris-iris tumis sampai aromanya wangi dan warnanya berubah ke coklatan lalu masukkan cabai dan tomatnya tumis sampai tomatnya layu setelah itu masukkan 300 cc air didihkan setelah mendidih masukkan 2 sendok teh kaldu bubuk dan setengah sendok teh lada bubuk aduk tes rasa setelah rasanya oke masukkan bayam yang sudah kita cuci bersih dan kita tiriskan aduk nah ini karena tadi kita masukkan dalam kondisi air mendidih sehingga warna bayamnya akan hijau cantik setelah kita aduk rata kira-kira kita masak 2 sampai 5 menit paling lama agar 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 nutrisinya tidak rusak nah ini ya kita balik dulu seperti ini nah ini ketika sudah mateng atau rasanya sudah bumbunya sudah menyebar semua sudah terendam atau terebus semua siap-siap kita matikan kompornya dan sayur bayamnya siap disajikan nah teman-teman selesai deh masaknya nah demikian resep kali ini ya bayam dan telur menjadi 2 menu untuk sekeluarga selamat mencoba sampai ketemu lagi di resep kuliner lainnya salam kuliner Nusantara and the surandes semak nyus here we go but somehow I'm caught in the middle is this the end before we've even begun should I work against the flow I drop in the ocean so endless is reaching for our moments miles above I just need one diving in